Amini warga Sidowayah, Pola Narjo Klaten, Jawa Tengah, pingsan karena tak kuasa menahan haru saat anak yang dicintai akhirnya kembali setelah bertahun-tahun kabur meninggalkan rumah. Agus Ahmadi, anak laki-laki Amini meninggalkan rumah saat duduk di bangku SD tahun 1998 lalu. Penyebabnya karena waktu itu Agus kecil takut akan disunat. Keluarga telah berulang kali mencari keberadaan Agus dengan berbagai cara. Bahkan berita kehilangan Agus pada waktu itu diumumkan di radio dan di koran. Lama tidak terdengar kabar, keluarga bahkan menganggap Agus telah hilang. Selama meninggalkan rumah, ternyata Agus dirawat oleh pedagang di pasar kepek Sewon Bantul, Yogyakarta. Saat kembali menemui ibunya, Agus telah berusia 38 tahun. Bintan Pundi. Kepek. Itu di pasar apa dikendiri. Kepek. Di pasar kepek. Terus di mana? Apa? Apa? Dikai ibu apa? Dikai ibu? Dikai ibu. Bubuk tidurnya di mana? Kepek. Keberadaan Agus di pasar kepek pertama kali diketahui melalui unggahan video sebuah akun Youtube Relawan di Yogyakarta. Yang ikut merawat Agus. Ibut menyebutkan tentang alamatnya, namun alamat itu bulan balik. Tapi ditanya ibunya, dia bisa menyebut Mbak Mini sama kakak kandungnya Damar. Dengan seperti itu lalu di upload dan oleh warga Sidowaya termonitor dan dikenali itu adalah warga Sidowaya. Agus Ahmadi, anak ketiga pasangan Amini dan Rusman telah berkumpul bersama keluarga. Melengkapi kebahagiaan orang tuanya yang sempat hilang saat Agus pergi meninggalkan rumah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.